Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber terdoa di semesta Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala rasulillah Saya ingin membandingkan Roky Gerung dengan Amin Rais ya Pikiran-pikiran Amin Rais tentu Tidak sekuler ya Dia mendalami ajaran-ajaran Islam Dan akar dari Amin Rais adalah M.Natsir ya Dan akar dari M.Natsir adalah Gabungan antara Agus Salim dan Cokro Aminoto Duet pemimpin syarikat Islam Bahu-membahu Agus Salim mengisi Semacam ideologi Islam untuk syarikat Islam Dan Cokro Aminoto Haji Omar Syed Cokro Aminoto Itu keterampilan berorganisasi Dan juga keterampilan berkata-kata Sementara Dan itu keterampilan Berediologi atau memahami Islam secara mendalam dan Keterampilan organisasi Antara yang diwakili Agus Salim dan Cokro Aminoto Itu terkumpul pada Muhammad Natsir Yang pernah menjadi Perdana Menteri Dan 9 tahun Mengasuh atau membesarkan partai politik Islam Terbesar Era Kemerdekaan yaitu Masyumi Sementara partai Islam terbesar Sebelum kemerdekaan Atau di jaman kolonial Belanda Adalah Syarikat Islam Yang dipimpin oleh Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim Jadi jelas Akar ideologis dari M.Natsir adalah Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim 9 tahun Muhammad Natsir membangun Masyumi ya Sebagai alat perjuangan Politik dalam sejarah politik Indonesia modern kita Dan itulah Yang menginspirasi Yaitu Muhammad Natsir itulah Memiliki kader Salah satunya adalah Amin Rais yang kemarin Menggeruduk KPK Bersama Krisel Ramli Bersama Bersama siapa tadi Marwan Batubara Dan yang lainnya ya Terus masuk UBD lah Badrun Dan track record Amin Rais itu jelas Dia menggulingkan dua Membuat dua presiden itu Keluar dari pentas politik nasional Atau sebagai presidennya itu Soeharto Mengundurkan diri tanggal 19 Mei 1998 Dan juga kemudian Amin Rais ya Sebagai ketua MPR Mencopot Jabatan Presiden Abdurrahman Wahid Lewat sidang MPR Luar biasa Sosok Amin Rais itulah Sosok Amin Rais itulah Yang Yang apa yang kemarin datang ya Ke KPK Mempersoalkan Tentang keadilan Dalam peruntasan Kasus Tuduhan kasus Korupsi yang melibatkan Anak Presiden Gibran dan Keseng Yang gak diurus sama KPK Sementara Pada yang saat yang sama Rocky Gerung Yang tajam pikiran-pikirannya Secara filosofis Dan bisa membuat Konsep-konsep itu menjadi jernih kembali Karena kekuatan konseptualnya Itu tentu saja Tidak punya akar Dalam sejarah Islam Dia berakar pada Orang-orang sosialis Seperti Doktor Sultan Syahrir Dan jauh kemudian berakar Pada Sultan Syahrir Perdana Menteri Yang orang padang itu Dan tentu cara berpikir Rocky Gerung Semata-mata Sosialis ya Antitesa dari kapitalis Kapitalisme Dan tentu saja Dia Hanya benang ya Di permukaan Atau berdiri Dia berdiri di Bibir pantai Lautan Islam Yang sangat luas Dan mendalam Dan dia tidak mampu Berenang Di atas Lautan Apalagi menyelam Dan Memetik mutiara Mutiara Hikmah Dalam Di dasar Samudera Islam Karena dia juga Tidak bisa Involve Ya Tidak terlibat Dalam nilai nilai Islam Berbeda dengan Amin Rais Yang menjadikan Islam Itu basis Untuk Apa Untuk Inspirasi Dan perjuangannya Di dalam Menegakkan keadilan Dan menghal Kezaliman Di NKRI Sementara Rocky Gerung Corak berpikirannya Corak berpikirannya Adalah Semata-mata Apa Sekuler Dan tidak tersambung Pada alam Akhirat Itulah yang Salah satu titik Yang disayangkan Meskipun Dia memberi kontribusi Pada Sejarah Politik Pemikiran Indonesia Tetapi Banyak yang Kurang Karena ada Sisi-sisi Spiritual Yang dia Tidak bisa Hayati Spiritualisme Atau Spiritualitas Umat Islam Mayoritas Dari Penduduk Negeri ini Tetapi Setidak-tidaknya Dia turut Memberikan Atau membangun Melakukan Semacam Rekonstruksi Terhadap Wajah Indonesia Islam Modern Yaitu Ruki Gerung Dan Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax